Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya, like dan subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengakibkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Breaking News. Polres siak laksanakan apel gelar pasukan Ops Keselamatan Lancang Kuning 2021. Siak Riau Bangkit.com Kepolisian Resort Polres, Siak hari ini Senin tanggal 12 April 2021, laksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2021, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Siak AKBP Gunar Rahadiyanto, SIK MH. Operasi Keselamatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait larangan mudik pada lebaran tahun ini, sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kapolres Siak dalam apel tersebut membacakan amanat Kapol Daryau. Menurutnya, Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2021 akan digelar selama bulan Ramadan yaitu pada tanggal 12 April sampai tanggal 25 April 2021. Target Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2021 adalah benda, manusia, tempat atau lokasi dan kegiatan yang difokuskan pada res area, pengemudiran mor yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, masyarakat yang tidak melaksankan protokol kesehatan dan serta masyarakat yang berkerumun, berkumpul pada lokasi tertentu, ucap AKBP Gunar. Ada pun kampanye keselamatan nanti akan dilaksanakan dalam bentuk aksi membagikan masker dan hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19. Jadi hanya mengedepankan kegiatan preemptif, preventif secara persuasif dan humanis berupa kampanye edukasi serta sosialisasi, tuturnya mengimbuhkan. Kapolres Siak menekankan bahwa operasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait larangan mudik pada lebaran tahun ini, yang sekaligus juga untuk meningkatkan kepatuhan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, serta tertib berlalu lintas guna menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Di akhir amanat kepada seluruh personel saya menyampaikan beberapa penekanan dari Bapak Kapol Daryau, utamakan vartor keamanan, keselamatan dengan mempedomani sob yang ada, hindari tindakan pungli, jangan bertindak yang menimbulkan komplain dari masyarakat atau kontraproduktif, selalu menggunakan bodi sistem dan tetap jaga kesehatan serta selalu berdoa, terang AKBP Gunar. Dalam kegiatan operasi keselamatan lancang kuning tahun 2021 ini, Polres Siak menerjunkan 93 anggota gabungan yang dalam pelaksanaannya dan akan dibantu oleh Satkar terkait seperti TNI, Satpol PP, Dinkes dan Dishub Kabupaten Siak. Dalam pelaksanaan tugas kita akan bersinergi dengan lintas sektoral. Kami imbau kepada masyarakat agar menaati kebijakan pemerintah, karena itu adalah untuk kebaikan kita bersama, kata Kapol Res Siak. Giat Apel gelar hari ini dihadiri para pejabat utama Polres Siak, Kapolsek Jajaran, para kanit dan perwira staff Polres Siak, dan Ramil Siak, kepala dinas terkait. Adapun pasukan Apel adalah personil gabungan dari anggota Koramil Siak, anggota Polres Siak, Satpol PP, Dishub Kabupaten Siak, Damkar Kabupaten Siak, dan Senkom sebagai Mitra Polri. Dilaporkan Udin Riau Bangkit.com dari Kabupaten Siak.